Halo, selamat pagi Bapak Ibu Dima Tuhan Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua baik dan sehat Kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan masih membangunkan kita di hari ini Tentu banyak yang akan kita kerjakan Tapi sebelum kita mengerjakan semuanya itu Mari kita melandasi hidup kita Melandasi apapun yang kita kerjakan Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Engkau membangunkan kami Pagi hari ini Tuhan sudah menjaga tidur kami Sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan Kami akan melaksanakan tugas koronai Tuhan kepada kami Tapi sebelumnya kami akan melandasi Dengan membaca dan mendengarkan firman Berkati kami semua Tuhan Boleh mengerti firman Ampuni semua saudara kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu kekasih Tuhan Pembacaan kita hari ini terambil dari Roma Pasal 12 Ayat 9 sampai ayat yang ke-21 Roma Pasal 12 Ayat 9 sampai ayat yang ke-21 Nasihat untuk hidup dalam kasih Hendaklah kasih itu jangan pura-pura Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara Dan saling mendahului dalam memberi hormat Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Bersuka citalah dalam pengharapan Sabar dalam kesakan Dan bertekunlah dalam doa Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan Berkatilah siapa yang mengeniaya kamu Berkatilah dan jangan mengutuk Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita Dan menangislah dengan orang yang menangis Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi Tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana Janganlah menganggap dirimu pandai Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang Sedapat-dapatnya Kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Saudara-saudaraku yang dikasih Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan Tapi berilah tempat pada murka Allah Sob ada tertulis Pembalasan itu adalah hakku Akulah yang akan menuntut pembalasan Firman Tuhan Tetapi jika sederimu lapar Berilah dia makan Jika ia haus Berilah dia minum Dengan membuat demikian Kamu menumpukan warna api di atas kepalanya Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan Tapi kalahkanlah kejahatan Demi dengan kebaikan Amin Firman Tuhan Itu si Pakaporo Batulan bahasa Indonesia Di kuah Hidup dalam kasih Yaitu kita Torotolino Inang si Patuki Itu siumpu padanta Torotolino Balana inang yamu pasanan tengkota Itu tuho sisola padanta rupa tau Dan kada piadak na kuah Yaitu tau kita Inatandai siumpu padanta Torino Labiran namalai Toro misak Dihulu padang alak Batuan anna Ia piadak dan si Patu Disakbut Torotolino Keditandai pi Itu siumpu Tua singa Yaduka muli nai Sisingaran Olo-olo toh Tua si Pakaporo Tua singa Ia mau bayu selekna tauna Puang Matua Siainang misak penggerontosan Parintana Puang Yesu Kuma Minda-minda Tanggung nampu Pakaporo Manasa Tekgainna Tu kepatanganan Lani Yohanes Sampuluh lima Ayak Sampuluh dua Naku Indesiatu Parentaku Tokumu Alasipak Kaborok Kumi Susi Kumang Kamu Umpak Kaborok Kumi Siainya Mote Tudisanga Parenta Baru Susi Dipokadal Lani Yohanes Sampuluh Talu Ayak Talung Pulau Apa Misak Parenta Baru Kubengkumi Yamatu La Sipakaborok Kumi Susi Kumpakaborok Kumi Dikua Ami Sipakaborok Duka Umba Lidikua Sipakaborok Bulendu Ittipak Basanta Ana Bulubului Rasul Paulu Diona Umba Lidikua Sipakaborok Kasya Lamasian Sisola Sang Lirontah Lirontong Kik Siangga Siada Ana Didoloi Sipakabiran Ana Dikamase Tut Tut Tait Tumangi Sisola Tut Tumangi Batu Nana Yaitemai Kamak Padilan Sang Selurentah Laturuduka Kik Umbu Padii Umbu Padii Siat Tontong Paranu Solat Temai Padantalan Keparanuan Kik Ana Den Mak Pasi Balaran Sang Dina Sang Inaki Solat Daan Adik Kabar Itu Apa Maduan Sang Dina Sika Damak Kumi Tubiti Da Misang Kalim Manarang Ya Mote Tusipatu Diangkaran Ana Polalani Kamalampasan Di Pak Kamasian Diomai Buang Lako Kalita Amin Bapak Bapak Jemaah Tuhan Mari kita Berdoa Tuhan Firman Mu Hari ini Mengajar Kami Untuk Kami Hidup Dalam Kasih Ajar Kami Tuhan Mengerjakan Melakukan Firman Mu Ini Tidak Hanya Kami Baca Tidak Hanya Kami Dengarkan Tidak Hanya Kami Renungkan Kami Boleh Mengaplikasikannya Dalam Kehidupan Kami Dalam Surga Kami Akan Mulai Segala Aktifitas Sekarun Tuhan Kepada Kami Hari Ini Kiranya Firman Mu Menuntun Kami Engkau Menjaga Kami Dalam Kami Melakukan Segala Kegiatan Kami Kami Berdoa Untuk Semua Pergumulan Kami Tuhan Pergumulan Pekerjaan Kami Pergumulan Pergaulan Kami Pergumulan Pelayanan Kami Engkau Boleh Menjadi Pemimpin Dalam Hidup Kami Sehingga Dimanapun Kami Berada Apapun Yang Kami Kerjakan Semua Demi Kemuliaan Nama Tuhan Kami Berdoa Untuk Saudara-saudara Kami Orang Tua Kami Yang Mungkin Dalam Kelemahan Tuhan Engkau Boleh Datang Sebagai Dokter Yang Tidak Kelihatan Melalui Obat-obatan Melalui Keluarga Yang Merawat Atau Para Medis Yang Engkau Berikan Untuk Merawat Mereka Tuhan Semua Semua Kesembuhan Daripadamu Boleh Dirasakan Oleh Sudara-sudara Dan Orang Tua Kami Pergemulan Bangsa Negara Kami Apa Terjadi Dalam Bangsa Kami Tuhan Kami Serahkan Dalam Tangan Kasih Tuhan Virus Corona Yang Masih Mengancam Hidup Kami Yang Kau Boleh Menanganinya Tuhan Empuni Semua Salah Dosa Kami Tuhan Kami Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Demikianlah Renungan Kita Hari Ini Tuhan Berkati Kita Semua Sial Sial Sial